Intro Taukah kamu, awalnya game Red Dead Redemption adalah game milik Capcom Sebelum sukses besar dengan Red Dead Redemption Rockstar Games terlebih dahulu membuka warah laba Red Dead dengan merilis Red Dead Revolver pada tahun 2004 Nah ternyata, Red Dead Revolver awalnya dimiliki oleh Capcom Saat masih dimiliki Capcom game ini tadinya hampir menjadi sequel Gen Smoke, salah satu game Capcom yang dirilis pada tahun 1985 Pada tahun 2002 perusahaan Induk Rockstar Games mengakuisisi Angel Studio studio yang mengembangkan Red Dead Revolver di bawah pendanaan Capcom Setelah akuisisi, nama Angel Studio diganti menjadi Rockstar San Diego Capcom pun membatalkan proyek tersebut dan hak cipta Red Dead Revolver berpindah ke Rockstar dan yang kita kenal sekarang sebagai Red Dead Redemption I can't believe you Know You have Taukah kamu, awalnya game Assassin's Creed diusulkan sebagai reboot dari game Prince of Persia? Jika semua aksi memanjat dan melompat terasa familiar, itu mungkin karena kalian pernah memainkan Prince of Persia. Nah, awalnya, Assassin's Creed sebenarnya adalah game yang berjudul Prince of Persia Assassins. Game itu akan menjadi speed-off dari Prince of Persia Set of Time. Namun, Ubisoft menolak ide konsep Prince of Persia Assassins karena dianggap cerita dari game tersebut tidak terlalu fokus pada sang pangeran. Maka akhirnya, game tersebut berakhir menjadi game yang kita kenal sekarang sebagai Assassin's Creed. Terima kasih telah menonton! Taukah kamu, ternyata nama belakang Mario adalah Mario. Ini menarik sekaligus konyol. Pada tahun 2012, kreator Mario, Shigeru Miyamoto menyebut bahwa Mario dan Luigi sebenarnya memiliki nama belakang dan itu adalah Mario. Pemberian nama belakang itu dilakukan ketika film adaptasinya, yaitu Super Mario Bros, dirilis pada tahun 1993. Kala itu, produser filmnya menyarankan agar Mario bersaudara memiliki nama keluarga dan akhirnya terpilihlah nama Mario. Jadi, Mario memiliki nama lengkap Mario-Mario, sementara Luigi, Luigi Mario. Taukah kamu, awal mula nama dari game Tetris? Tetris terinspirasi dari permainan puzzle bernama Pentominus yang memiliki 5 kotak sebagai pembentuk puzzle. Namun, Alexei sang kreator hanya memakai 4 kotak untuk membentuk bata Tetris. Oleh sebab itu, nama permainan ini mengambil kata latin Tetra yang berarti 4. Ini merujuk pada 4 kotak pembentuk bata Tetris. Selain itu, Tetris juga terinspirasi dari kata tenis yang merupakan olahraga kegemaran Alexei. Pada saat Alexei memberi nama itu, temannya bernama Girasimov yang sama-sama seorang programmer merasa aneh dengan nama Tetris. Namun, Alexei tetap yakin dengan nama itu. Terbukti, nama unik ini membawa keuntungan besar bagi Alexei. Waktunya untuk selesai ini, Virgil. Setiap dan setiap. Taukah kamu, awal mula terciptanya game Devil My Cry? Awal mula Devil My Cry dibentuk adalah pada saat Hideki Kamiya sedang mengerjakan Resident Evil keempat. Bersama sang produser Shinji Mikami dan Noboru Sugimura yang sebelumnya meneruskan cerita untuk Resident Evil ke-2. Pada saat pengerjaannya, game tersebut dibagi menjadi 4 versi. Salah satunya adalah versi Kamiya. Pada saat itu, Kamiya mempunyai ide untuk memasukkan tema yang cool dan stylish untuk seri Resident Evil. Tapi selama masa perkembangannya, Mikami sadar kalau hal tersebut sepertinya terlalu jauh melenceng dari ciri khas Resident Evil, yaitu survival horror. Dan keempat versi tersebut juga telah dibatalkan. Tapi, setelah Kamiya dan Mikami selesai berbincang, daripada membatalkan versi milik Kamiya, akan lebih baik jika versi miliknya dibuatkan serialnya sendiri. Dari situlah lahirnya serial Devil My Cry. Nah, itu dia daftar 5. Fakta menarik pada suatu game. Jadi, itu ada daftar fakta menarik yang udah gue rangkum ya. Pertama ada game Red Dead Redemption. Yang kedua ada game Assassin's Creed. Ketiga ada Super Mario Bros. Keempat ada Tetris. Dan kelima ada Devil My Cry. Gimana? Menarik nggak? Komen aja di bawah. Sekalian kalau bisa di-like dan subscribe channel gue untuk mendukung agar channel gue dapat berkembang. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah subscribe. Dan kalian juga bisa join channel layar permainan di Telegram untuk mendapatkan informasi yang terbaru dari kami ya. Link Telegram akan gue sertakan di bawah deskripsi video ya. Oke, kalau gitu. Sekian konten gue kali ini. Sampai bertemu di konten gue selanjutnya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax